Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas soal SBMPTN Bahasa Indonesia. Sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran, kesehatan. Amin. Anak-anakku, mari kita mulai pembahasan soal nomor satu. Soal nomor satu, makna kata eksekusi pada kalimat empat, sepadan dengan kata dilaksanakan. A. Dimaklumi, tidak sesuai dengan kontek kalimatnya. B. Disepakati, tidak sesuai dengan kontek kalimatnya. C. Direncanakan, tidak sesuai dengan kontek kalimatnya. D. Diputuskan, sesuai dengan kontek kalimatnya. E. Dilaksanakan, sesuai dengan kontek kalimatnya. Jadi, jawaban yang benar yang E. Selanjutnya, soal nomor dua. Pernyataan yang tidak sesuai dengan isi bacaan adalah, selama ini mengharus utamakan agenda keadilan ekonomi rumit. Jawabannya, C. Pada kalimat nomor empat, yang selama ini rumit adalah mengeksekusi agenda keadilan ekonomi. A. Pernyataan ada di kalimat satu. B. Pernyataan ada di kalimat dua. D. Pernyataan ada di kalimat enam. E. Pernyataan ada di kalimat tujuh. Jadi, jawabannya yang C. Kita lanjutkan, soal nomor tiga. Subyek pada kalimat nomor tujuh adalah, memperkuat tata kelola pembangunan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas merupakan subyek, dapat dipenuhi predikat. A. Tata kelola pembangunan bagian dalam subyek. C. Efisiensi bagian dalam subyek. D. Dapat dipenuhi predikat. E. Tata kelola bagian dalam subyek. Jadi, jawabannya yang B. Kita lanjutkan, nomor empat. Kesalahan penulisan kata ditunjukkan pada kalimat tiga. Makroekonomi. Penulisan makroekonomi seharusnya digabung menjadi makroekonomi, karena ini merupakan gabungan kata. Kalian perhatikan atau kalian baca di PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. B. Menggarus utamakan. Penulisannya sudah benar. Dari kata arus utama, mendapat awalan atau perfect menasal, dan mendapat akhiran atau subyekan. Maka digabung penulisannya. C. Mempersiapkan. Sudah benar. Dari kata siap. Mendapat awalan mem, dan per, kemudian akhirankan. D. Aspirasi. Sudah benar. E. Efektivitas. Sudah benar. Jadi, jawabannya yang A. Kita lanjutkan. Soal nomor lima. Kesalahan penulisan kata terdapat pada A. Dipertanggungjawabkan seharusnya penulisannya digabung menjadi dipertanggungjawabkan. B. Sekaligus. Seharusnya digabung menjadi sekaligus. Adapun. Yang C. Adapun. Seharusnya penulisannya digabung menjadi adapun. E. Pertanggungjawabkan. Seharusnya digabung menjadi pertanggungjawabkan. Jadi, jawaban yang benar yang D. Anak-anakku, kita lanjutkan soal nomor enam. Kabupaten atau kota, enggan melapor dan meminta bantuan pemerintah karena, pahami kalimat nomor dua ya, sedangkan kabupaten lain, enggan melapor dan meminta bantuan, karena bantuan sering melambat dan sulit dipertanggungjawabkan. Ini jawaban yang D. Jadi, jawaban yang benar yang D. Jawaban A, B, C, dan E tidak tepat. Anak-anakku, selanjutnya soal nomor tujuh. Penulisan kata angka maupun kata bilangan yang tidak tepat terdapat pada kalimat tiga. Pada penulisan angka enam belas seharusnya ditulis dengan huruf enam belas. Jadi, jawabannya yang B ya. Penulisan angka dan kata bilangan disesuaikan dengan aturan dalam PUEBI. Bahwa bilangan yang bisa ditulis dengan satu atau dua kata maka dituliskan dengan huruf. Jawaban A, C, D, dan E sudah benar penulisannya. Kecuali yang B. Penulisan yang B itu kecualinya. Jadi, yang salah. Kita lanjutkan soal nomor delapan. Jelasan anak-anakku penjelasan nomor tujuh tadi? Soal nomor delapan. Gagasan pokok pada bacaan adalah inti yang menjiwai isi dari bacaan tersebut. Gagasan pokok dituangkan dalam kalimat utama. Dalam satu paragraf hanya ada satu kalimat utama. Sedangkan kalimat yang lain merupakan kalimat penjelas. Letak kalimat utama ada yang di awal paragraf disebut apa anak-anak? Ya, deduktif. Sedangkan letak kalimat utama di akhir paragraf disebut induktif. Sedangkan letak kalimat utama di awal dan di akhir paragraf disebut campuran. Gagasan pokok bacaan pada soal nomor delapan adalah Anjing positif tertular virus rabies. Kalimat satu. Paragraf tersebut merupakan paragraf reduktif. Karena kalimat utamanya berada di awal paragraf. Jadi, jawaban yang benar yang A. Sedangkan jawaban A, B, C, D, dan E salah. Karena merupakan kalimat penjelas. Jelas ya anak-anak? Coba sekarang kita lanjutkan soal nomor sembilan. Kalimat tanya yang jawabannya tidak ada pada bacaan adalah Beberapa ekor anjing yang sudah divaksin. A. Ada di kalimat lima. B. Ada di kalimat satu. D. Ada di kalimat enam. E. Ada di kalimat dua. Jadi, jawabannya yang C. Kita lanjutkan. Sekarang nomor sepuluh. Yang terakhir. Kata ketimbang. Pada kalimat nomor empat adalah kata tidak baku. Kalimat nomor empat. Frasa itu ia gunakan untuk membela gerak majunalar manusia dan pengetahuan ilmiah yang dijunjung oleh pencerahan sekaligus untuk mempertegas keutamaan hidup yang bermakna ketimbang hidup yang sekedar puas berbahagia tanpa kepedulian pada lian. Karena kata ketimbang merupakan kata tidak baku, maka harus diganti menjadi kata baku, yaitu daripada. Jawaban yang tepat yang B. Itu tadi penjelasan dari soal S. BMPTN hari ini. Semoga anak-anakku jelas dan mudah memahaminya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Dan semoga tercapai cita-cita kalian keterima di perguruan tinggi negeri yang kalian cita-citakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.